Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kalian saya akan membagikan cara untuk memakai DJI baterai killer dan DJI baterai Reaper dan berikut nanti saya lampirkan juga ya di deskripsi untuk softwarenya disini saya menggunakan debug CP2112 yang saya gunakan disini untuk DJI Spark ya untuk DJI seri lain Mavic Air MP Pro ya dan mini series nanti saya akan tunjukkan untuk peletakan pinnya untuk kabelnya ini yang kita gunakan di GND mungkin aku lihat jadi di kamera Hai tunggu agak fokusnya ini jadi yang digunakan itu GND ground SDA dan SCL di sini groundnya aku kasih warna cobot SDA warna merah SCL kuning dan untuk baterai yang hibernasi itu itu kalian kalau cara ini tidak bisa kalian harus memasukkan daya 5 volt ya di video sebelumnya saya sudah pernah jelaskan Oke langsung kita coba ini baterai bukan tidak ngelok ya atau hibernasi ini baterai dalam keadaan hidup semua nah ini sini saya hanya akan tunjukkan cara cara saya memakai software ya karena sudah banyak permintaan di kolom komentar yang menyatakan disertakan link untuk softwarenya jadi saya sertakan link dan cara memakainya disini saya hanya menggunakan aplik Windows 7 ya kita tekan connect ini kalau yang mau unlock saja ya pakai yang ini DJ baterai repair terus kita read info klik nanti dia baca semua isi dalam baterainya terus kalian ansil ya jadi membuka segel ya ansil ansil dua hasil dua ini ada keterangannya ansil dua sukses terus kita clear pf sukses Hai clear pf2 lagi Hai nah itu dia baca data baterai dan kalian bisa perhatikan ini nyala lampu LED baterainya nyala ya Hai dan setelah kalau sudah sukses seperti ini kan dia kita otomatis yang hibernasi sudah kembali normal ya sudah tidak tertidur eh baterainya lalu kalian reset chip lalu kalian reset chip udah lalu kalian exit nanti kalian matikan baterainya kalian exit seperti ini saya pindahkan kameranya dulu kalau ini dicabut Hai kalau kalian hidupkan Hai itu kalau hibernasi ya Hai dan untuk teman-teman juga kalau kalau di proses Hai ini tuh saya sambungkan kembali aku di situ lagi ini ini karet info ansil ansil dua jika ada salah satu perintahnya yang tidak bisa terbuka Hai terbuka biasanya itu di clear pf ya atau clear pf2 itu solusinya kalian harus masukkan daya di baterai ini daya 5volt di kutub positif dan negatifnya di baterainya di portnya ini saya sudah jelaskan di videonya di video sebelum saya boleh dicek yang ini 85C yang ini ciritnya 3535 30 ya lupa mereknya jadi yang bagus itu yang 85C menurut pemakaian saya ya dan untuk modifikasi baterainya saya menggunakan cara seperti ini untuk yang lebih paham dengan software mungkin bisa ditambahkan di komentar jadi kita buka DJ battery killer ini dia langsung keterangannya muncul seperti ini kita koneksikan Hai dan red info Hai nah ini kalian bisa lihat ya ini saya sudah rubah serial nomornya sudah berubah kapasitasnya desain kapasitas ini ya si500 itu red info terus di ansil terus saya langsung masuk disini kapasitas ini kapasitas dan voltage nah ini ada tanda centangnya untuk membackup data yang akan dibaca ini kita coba baca dia langsung ke backup nanti tuh ini oke bisa tanya disini ada keterangan ya save file backup ee ada nomornya ya di sini dia dia langsung tersimpa di file saya minimize dulu nah ini ini yang paling atas ini ini backupnya jadi sewaktu-waktu kalian memak menggunakan kapasitas ini kalian tinggal alright ee saja nanti dia akan menunjuk ke folder folder tempat kalian menyimpan ini backup disini saya biasanya mengganti kapasitas baterai disini karena baterai DJI support kan cuma tiga sel 3s jadi disini saya rubah 1500 ini saya coba kalau ketik kembali saya hapus 1500 ini karena belum habis saya charge kemarin ya habis saya charge kemarin full terus tidak digunakan disini kemarin saya samakan saja disini multasi maksimalnya ya mungkin kalau ada teman-teman yang lebih paham dengan pergantian kapasitas ini bisa tambahkan di komentar nah ini karena cuma tiga sel jadi yang sel keempat ini kalian ketik ke nol ya jangan dihapus toh hanya dihapus begini harus di ketik nol dia nah keymax ini sesuaikan dengan ini ini yang maksimal packingnya ini saya kalau kalian saya sudah rubah jadi 10 charger charger vmax nya juga saya ganti 4200 kemarin jika sudah seperti ini kalau untuk defaultnya itu biasanya ini ada nomornya ya tapi ini saya sudah ganti kemarin ini masih IG tidak usah terlalu pengaruh ya ini namanya jadi sparking sudah rubah namanya kemarin nih nih yes serial nomornya jadi sparking Oke setelah kita rubah ini ini kalian ini urat velu ya urat velu Oh ya dapat lihat nah ini kita urat velu nah video itu dia membaca semua atau dia menulis dia menulis kapasitas yang baru Nah kalau dia sudah tanda seperti ini berarti sudah sudah selesai terus setelah itu kalian Hai clear path saja terus clear path 2 nah ini sama seperti tadi ya reset chip dan register dulu bro kalau saya bisa register dulu nanti akan muncul tampilan seperti ini ini bagian dalai BMS nya jika teman-teman ini pf dan SS ini ya operasi sistem operasi 100a ini berwarna merah seperti ini berarti ada error di sambungan baterainya ini pf dan SS jika kedua ini berwarna merah berarti ada kesalahannya Oke setelah itu semua setelah selesai register kalian kunci ulang ya dengan menekan seal nah ini sudah terkunci dengan kapasitas seperti ini ini 4200 fullnya 3,7 volt ya karena yang di baterai yang saya gunakan kan 3,7 volt jadi kalau maksimal pengecasannya yaitu 4000 424 200m milivolt Hai Oke jadi untuk teman-teman juga yang menggunakan mempunyai drone mungkin seri lain ya mungkin DJI Mini atau Mavic Pro jika kalian bingung dimana pin-pin untuk untuk memasukkan cp2112 nya ini kalau ketek ini saja help Hai nah disini sudah kelihatannya untuk pin-pin masing-masing baterainya ini banyak ini plus sd-sd-nya dimana ini ground-nya jadi ini salah satu saja ini plusnya ini yang kita pakai itu ground-nya saja ya jika yang terkunci itu yang terhiburnasi kalau masukkan dayanya disini satu di plus dan di ground salah satunya untuk Mavic Air 1 ini ada SR2 Mavic Mini Mavic 2 Mini Mavic Mini 2 ya Mavic Mini 1 ini ya spark nah itu seperti yang kita gunakan sekarang F3 ada Oke jika ada yang kurang dari video ini kalian bisa tambahkan komentar dan jika ada yang lebih paham tentang baterai DJI Spark ini kalian bisa tambahkan komentar kalau kalian seal kalian langsung exit saja ya hai 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 pas program Yes ini dia Bro oke itu saja video dari saya jika ada yang kurang dari video ini kalian bisa tambahkan di komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Langit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Langit khusus moment